Hai 25 juta nah 15-25 juta buat usaha apa buat usaha apa Nah itu dulu buat usaha apa Kemudian analisa berikutnya satu bisa enggak atau mudah enggak atau sampai bisa ngerjakan enggak gitu bisa ngerjakan Atau tidak jadi sampai ini bisa apa enggak mudah apa enggak itu yang pertama yang kedua Prospeknya atau pangsa pasar Nah pangsa pasarnya ini ada enggak gitu Yang pertama bisa contohnya sampai buat counter HP counter HP sini bisa enggak bisa Tapi cukup enggak 15-25 cukup tapi mepet sekali Nah karena membutuhkan ini tuh gedung yang pertama yang pertama saya kasih ini ya tunjuk Nah usaha usaha di luaran itu seperti counter HP warung klontong Pemini apa Pemini itu membutuhkan Etalase Etalase Kedua membutuhkan gedung Atau bangunan Atau bangunan Bangunan Nah itu itu dulu Kita rasa gedung bangunannya Ketempat adalah Produknya atau produk yang dijual Yaitu HP Atau Warung klontong itu yang dibutuhkan Yang dijual ya banyak sekali Ada beras Ada ciki Ada kebutuhan rumah tangga Banyak sekali ya teman-teman ya Itu yang kedua Setelah Ya Bisa apa enggak Mudah apa enggak Nah ini kalau menurut sampean Usaha warung klontong Warung makan Restoran Counter HP Jualan apa gitu ya Di pinggir jalan jualan helm Atau yang lain bisa Silahkan Karena pangsa pasarnya pun ada Cuman ya itu tadi ya Ini membutuhkan banyak hal Dan resikonya Punya resiko dihutang juga ini Punya resiko dihutang Udah butuh gedung Butuh etalase Butuh bangunan Butuh produk Banyak gitu ya Dan kalau dihutang Sampai enggak untung Cuman hanya dicatatan aja nanti Untungnya ditulisan aja Yang kedua Adalah usaha Steam Usaha Steam Ya mobil atau motor Atau motor Bisa enggak Bisa enggak Bisa enggak Sampean Bangsa pasarnya ada enggak Rugi apa enggak Ya kan Investasi Investasi Tidak Butuh modal besar Besar Bisa Dijalankan Hasil Herian Dan tidak Dihutang Tidak Dihutang Jadi itu teman-teman Masuk saya Jadi teman-teman Bisa Bandingkan 15-25 juta Sekarang Kita mau lihat hasil Hasil Lihat hasilnya Hasil Ya Steam Mobil Motor Ini usaha Warung Kelontong Usaha Usaha Kontor HP Warung Kelontong Hasil Harian Untuk Steam Mobil itu Pemula Itu Biasanya 100 Sampai 200 Ribu Bisa bersih Bisa kotor Ini kan Hanya estimasi Untuk warung Ya tapi ini Tidak Modalnya Cuman jasa Yang dijual Jasa Jadi mudah Sekali Ini Hasilnya Mungkin Juga 100 Sampai 200 Ribu Warung Kelontong Ini Modalnya Modalnya Besar Modalnya Banyak Dan harus Kulaan Tiap Hari Tiap Minggu Modalnya Kan Banyak Yang dijual Kan Banyak Walaupun Yang Laku Cuman Sekian Nah Sekarang Gimana Kita Mengkombinasikan Atau Kita Memadukan Mengkolaborasikan Nah Kalau Sampai Sudah Punya Usaha Warung Ini Maka Ditambah Dengan Usaha Cujian Mobil Atau Cujian Motor Tapi Kalau Samen Belum Punya Usaha Sama Sekali Dua Duanya Belum Ada Ya Maka Yang Pertama Adalah Cuci Motor Itu Samen Cujian Mobil Nah Usaha Ini Kalau Melayan Ini Hanya Separuh Separuh Maka Kurang Bagus Gitu Kecuali Di pusat Kota Dan Dipastikan Rame Pilih Motor Atau Mobil Tapi Kalau Di Wilayah Harus Melengkapi Atau Banyak Variasi Layanan Perawatan Kendaraan Jadi Tuci Mobil Tuci Motor Polis Mobil Polis Motor Mungkin Ada Warung Ada Warung Kopi Ada Jualan Pusah Ada Ganti Oli Dan Lain Sebagainya Itu Jadi Banyak Kalau Di Wilayah Tapi Kalau Di Busat Kota Samen Bisa Pilih Atau Bisa Menambah Usahanya Karena Seperti Seperti Sama Kalau Banyak Layanan Usah Itu Pastinya Mereka Bisa Memilih Bisa Memilih Dan Mereka Bisa Setelah Bisa Memilih Ya Artinya Banyak Kebutuhan Yang Bisa Anda Sampaian Berikan Solusi Kepada Mereka Paham Ya Teman Semoga Bermanfaat Video Ini Ya Bermanfaat Bagi Pemula Atau Yang Teman Teman Yang Mau Membuat Usaha Tapi Kecil Kecilan Ya Ini Usaha Kecil Teman Teman Ya Jangan Mobil Motor Kecil Kalau Dibandingkan Bisnis Yang Lain Pastinya Jauh Tapi Untuk Hasil Harian Ini Sudah Cukup 100 Ya Sampai 200 Ribu Ini Bisa Gitu Ya Teman Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Komentar Atau Like Comment Atau Subscribe Dan Juga Teman Teman Bisa Konsultasi Langsung Ke Nomor Saya Di Bawah Oke Cuma Tuli Intan Tuli Tuli Utrafik Teman In Tuli Tuli N Tuli Terima kasih.